Kita ke Jawa Tengah, saudara, aksi kepedulian sesama warga dilakukan warga di Kabupaten Gerobogan. Sejumlah warga bahkan mendirikan rumah makan rakyat. Di rumah makan rakyat tersedia makan gratis setiap pagi bagi para pekerja serabutan dan warga kurang mampu. Bisa bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Khususnya ekonomi-khusus yang masih lemah, masih banyak kekurangan. Tukang beca, tukang rosok, tukang apa aja yang pada hari sini, Pak, serapan gratis semua. Bisa membantu orang seperti itu, Pak. Ini ya kalau masalah itu bergantung menu-nya, Pak. Kalau menu-nya bagus ya sampai 500-600. Salah seorang warga mengaku senang dengan adanya rumah makan rakyat yang memberikan makan pagi gratis. Dengan adanya rumah makan rakyat setidaknya sedikit membantu, mengurangi pengeluaran untuk makan sehari-hari di tengah penghasilannya yang tak menentu. Membantu sekali dan ini membantu warga yang sekiranya kurang mampu. Dan untuk beras, jadi kita nggak perlu beli-beli beras setiap hari bagi warga yang kurang mampu bisa datang ke sini kalau tiap pagi. Terapa yang gratis ya? 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 Ya, pengelung, pangkut cek, warga yang segeranya gajinya, ya, UMR ya gitu. Yang harus tiap hari harus mencaru rezeki. Intinya yang menengah ke bawah, kayak gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk makan gratis kayak gini. Selain di Grobogan, rumah makan rakyat juga bisa ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Total, ada 15 lokasi rumah makan rakyat yang berdiri untuk membantu warga yang membutuhkan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.